Tentu yang terhormat, Bapak Wakil Ketua yang hadir, Pak Zanuddin Amali, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ratu Tisa, para ESKO yang hadir. PSSI pimpinan Erik Thohir tampaknya kali ini serius ingin keluar dari AFF dan bergabung dengan federasi lain. Hal ini dibuktikan setelah PSSI menanggapi permintaan netizen yang menuntut PSSI agar Timnas Indonesia meninggalkan AFF. Untuk langkah awal, PSSI resmi kirimkan surat protes ke AFF terkait kecurangan-kecurangan yang merugikan Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2023. Keputusan itu diambil PSSI setelah menggelar rapat dadakan pada Senin dalam kurung 28 Agustus. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, Manajer Timnas Indonesia Andri Erawan, dan Shin Taeyong. Menurut Erik Thohir, Timnas Indonesia U23 setidaknya 5 kali dirugikan wasit di Piala AFF U23 yang berlangsung di Thailand. PSSI melihat ada 5 kesalahan fatal yang dilakukan wasit, PSSI tidak menuduh, tapi kita yakin ini sesuai fakta di lapangan, kata Erik Thohir. Erik juga menyebut apa yang terjadi di final saat Timnas Indonesia U23 versus Vietnam melukai perasaan masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi dasar kuat bagi PSSI dalam melayangkan surat protes ke AFF. Di final kemarin, kalau mereka sportif, saya tidak masalah dengan hasilnya. Ini terlihat mereka merugikan kita. Ini yang membuat kami terluka. Itu sebabnya saya akan mengirim surat protes resmi kepada AFF agar mereka melakukan investigasi melalui komite wasit AFF. Saat ini banyak netizen yang meminta Indonesia keluar dari AFF karena mereka menganggap ada permainan, ucap Erik Thohir dengan nada serius. Pelatih Timnas Indonesia U23 sendiri, Shin Taeyong mengaku tersinggung timnya kalah secara tragis dari Vietnam di final. Shin Taeyong menuding ada aksi terencana untuk menyingkirkan Timnas U23 yang dilakukan panitia penyelenggara dan ofisial Timnas Vietnam. Vietnam memang sepertinya ada main dengan penyelenggara. Oleh karena itu, saya sedikit tersinggung dan tak senang dengan hasil ini, kata Shin Taeyong. Fans bisa lihat para pemain Vietnam berulang kali melakukan tackle dan pukulan keras kepada pemain Timnas U23, tapi dibiarkan imbuhnya. Itu tidak adil, jadi saya hanya ingin semua orang memikirkan tinjauan pertandingan hari ini, apakah wasit mengambil keputusan yang tepat atau tidak. Saya sangat malu tentang hal itu lanjutnya. Di sisi lain, Kepala Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji dengan terang-terangan mendesak Ketua Umum PSSI Erik Thohir untuk pertimbangkan ulang keikut sertaan Timnas Indonesia di AFF pada masa mendatang. Sumarji mengaku ada sejumlah catatan kritis untuk piala AFF U23 kali ini. Kalau wasit, jujur saja kemarin ada beberapa hal yang mungkin ada catatan dari kita dan itu jujur saja, ujar Sumarji. PSSI perlu evaluasi kembali turnamen AFF ini. Bagaimana keikut sertaan kita di AFF karena wasit seperti itu ya? Perlu kita koreksi ke depannya, lanjutnya. Sumarji pun menyesalkan bahwa pertandingan final piala AFF U23 berlangsung berat sebelah. Pihaknya menegaskan bakal meninjak lanjuti apa yang dilakukan wasit asal Jepang Hiroki Kasahara terhadap Timnas Indonesia.